ketika Anda leverage dengan saluran distribusi pasukan reseller itu bisa nyampe 1-10 miliar sebulan misalkan, tapi di titik Anda pengen ngejadi angka 100 M sebulan atau misalkan 1 triliun setahun, itu ternyata dengan pola seperti itu, di satu titik mereka tuh bakal challenging untuk kita juga tuh, untuk ditumbuhkan, karena orang tuh ada titik pentoknya lah ibaratnya makanya kenapa, kayak tadi tuh kasusnya Mas Rodi yang dibilang itu tentang snack saya memang benar, kita ini cuma 5%, ya 5% aja udah alhamdulillah, gitu tapi market share-nya tuh untuk retail ternyata 95%, artinya kalau pengen duit lebih banyak secara omset, secara market share dan market share-nya tuh, ya karena pen-retail gitu kalau Google Map itu kan berarti gue tujuannya mau kemana, gitu ya terus dari mana, gitu kan, terus dipensi, arahnya tuh seberapa panjang, berapa lama kemana, itu gimana, berarti kalau di brand hubungannya gimana? nah, kalau di brand gini kan bisa slide-nya dinyalain, kan? bisa dong, mana? belum ditampilin, tampilin dulu lah belum, belum, belum diininin oh, bentar-bentak, bentar-bentak bukannya gak sih itu, cuy oke teman-teman, sambil nunggu Mas Dodi kalau nanti selama jalannya materi ada mau ditanyain, silahkan tanyain aja ya, di komen nah, coba kita munculkan wah, ada yang dari Tunisia Masya Allah, salam dari Tunisia luar biasa mantap, Masya Allah, jauh sekali itu oke, ini beberapa pertanyaan luar biasa, pada masuk, nanti ya pas sesinya kita coba akan tampil pun oke, teman-teman, sambil nunggu Mas Dodi balik lagi, ya silahkan kalau ada yang pertanyakan, tanyakan aja ya jadi, salah satu hal yang memang juga saya pelajari dari Mas Dodi itu adalah beliau kalau nyampein materi itu selalu runut ya dan juga lengkap, detail terus, bisa dikatakan holistik, bahasanya itu ya keseluruhan lah saya di modul extreme funneling itu kalau misalkan teman-teman pernah ikutan kalau pernah ikutan ya kita juga sama tuh kayak gitu bedanya adalah pendekatan saya adalah pendekatan digital marketing dan selling penjualan gitu kalau beliau adalah di brandingnya kenapa kita pakai pendekatan holistik karena bagaimanapun juga bisnis itu tidak hanya sekedar bicara soal satu poin saja satu hal saja ya tadi sebagaimana yang juga dikatakan sama Mas Dodi di satu sisi sekarang itu saya lagi ini nih lagi benar-benar mikir gimana caranya perusahaan ini bisa bertumbuh di angka sekian misalkan, angkanya gitu ya tapi ternyata ya gak cuman satu pada saat kita pengen dapat di angka sekian tersebut yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kapasitas dari operasional ya bagaimana dari segi yang namanya produksi bagaimana timnya sanggup atau enggak gitu nah yang kayak gitu disiapin makanya kalau pandangnya adalah kita masih holistik ini gak bisa cuma satu saja yang dipikirin karena kalau cuman satu doang ini bagus yang lain enggak ya jadi bumerang kalau bahasa saya ke tim itu jangan bangga dulu ketika masanya terame ya banjir orderan kalau secara servisnya gak bagus bisa jadi banjir komplainan gitu jadi teman-teman disini belajar akhirnya bahwa bisnis itu memang tidak bisa dilihat dari satu surut pandang saja ya anda sekarang yang reseller nih ya reseller pengennya ya kang produk baru dong kang produk baru dong kang gitu ya yang tema bikinnya cuman jualan doang men gitu ya lagi tekiti yang brand owner bisnis owner gitu ya sebagai yang punya bisnis ini ketika produk banyak itu nambah itu anda ngurusin legal ngurusin halal ya packaging gitu kan pabrik apa lagi gudang ya terus juga cashflow ya anda mah tahunya produk baru gitu jadi sekali lagi pada saat kita ngomongin bisnis di level tertentu anda gak bisa hanya ngeliat dari satu sudut pandang saja ya kalau hanya sekedar ngeliat satu ya berarti belum hatam nih keilmumannya ya sama juga tadi bahan diskusi kami pada saat saya ngobrol dengan kawan saya ada fasenya misal anda sekarang katakanlah sales anda masih di bulannya sebulan itu masih di angka seratus jutaan ataupun puluhan juta itu sangat mungkin ketika anda leverage dengan saluran distribusi pasukan reseller itu bisa nyampe 1-10 miliar sebulan misalkan tapi di titik anda pengen ngejadi angka seratus sebulan atau misalkan satu triliun setahun itu ternyata dengan pola seperti itu di satu titik mereka tuh bakal challenging untuk kita juga tuh untuk ditumbuhkan karena orang tuh ada titik pentoknya lah ibaratnya makanya kenapa kayak tadi tuh kasusnya Mas Rodi yang dibilang itu tentang snack saya memang benar kita ini cuma 5% ya 5%nya aja alhamdulillah gitu tapi market share-nya tuh untuk retail ternyata 95% artinya kalau pengen duit lebih banyak secara omset secara market share dan market share-nya tuh ya gara pen retail gitu cuma kalau udah gara pen retail berarti kudusia papa ya cash flow ya cash gap-nya cash gap itu adalah duit ngedap berapa lama ya kayak konsinyasi gitu-gitu ya itu berarti cash gap itu 3 bulan misalkan atau bisa jadi 5 bulan dalam kondisi belum untuk laku pula gitu plus harus sedia katakanlah berapa juta exemplar misalkan berapa juta exemplar pieces bisa kan semacam kayak gitu jadi benar-benar harus dipikirkan kelayakan kita untuk bisa benar-benar scale up nah ini pelajaran buat teman-teman semua kadang gini ya ini juga saya juga catatan sih lebih ke apa ya ya sama-sama ini lah ya share pengalaman kang bantuan UMKM yang ada di bawah ini orang-orang yang butuh dibantuan yang sebulannya itu sekarang 5 juta aja udah sulit gitu ya hayu saya bantu secara keiluman hayu gitu ya modal, kapital juga hayu gitu bahkan kalau kolaborasi pun hayu tapi dengan catatan ya anda layak diajak kolaborasi gitu makanya kenapa pada saat saya kerjasama dan kolaborasi sama tim saya di Kediri itu yang pegang senek itu ya pertanyaan saya itu pada saat dari sekian banyak pertanyaan salah satu pertanyaan yang saya tanyakan adalah berapa kapasitas produsimu dia bilang 20 ribu pcs kang 20 ribu pcs 30 ribu lah maksimal 50 ribu bisa enggak saya bilang wah 50 ribu mah udah berat kang tapi bisa enggak diusahain kang kalau 100 ribu saya bilang wah apalagi 100 ribu 50 ribu aja PR juga nih gitu kan yaudah jangan dulu dateng ke saya ini rada songong kan tapi ya ini lagi-lagi melayakan kapasitas melayakan diri untuk bisa bersinergi nanti kalau udah siap udah bisa tersolusikan 50 ribu 100 ribu kontak lagi saya nanti sejubahin kontak walik gitu nah ini dia kontak lagi siap kang 100 ribu siap yowes kita hajar boleh hajar didaftarkan haki mereknya semua diberesin urusin semuanya jebet dan bener angkanya meledak gitu nah apa artinya buat UMKM yuk layakkan diri untuk bisa apa ya menerima orderan besar bekerjasama dengan orang yang memang besar punya potensi besar dan yang lain jangan just malah dalam tanda kutip kuat-kuat ngemis-ngemis gitu ya hayu gue mah hayu aja gitu cuman apa yang buat apa yang bisa meyakinkanku untuk bisa berhasil sama denganmu gitu ya jadi bisnis memang holistik gak bisa dilihat dari satu sudut saja termasuk di bicara masalah branding sama juga kenapa akhirnya saya banyak belajar juga dari mas Dodi karena beliau pendekatannya gak cuman sekedar brand-brand-brand ya misalkan bisnis kita misalnya turun oh ini salah brandingnya gak semua kasus itu salah brand men ya gak cuman itu doang gitu ada kalahnya yang salah itu adalah saluran distribusi ada kalahnya yang salah itu adalah tentang masalah efisiensi efektivitas cost gitu ya semacam gitu jadi gak bisa nyalahin apa-apa brand-brand-brand gitu ya gak tentu juga ya ya kecuali ya Anda ngomongnya brand terus gitu ya ya karena memang ya Anda jualannya brand gitu loh gue mah enggak harus-harus objektif gitu dari satu titik ada orang yang datang ke kita tuh kang saya punya masalah gini-gini oh ini mah masalahnya sebenarnya bukan masalah marketing lebih masalahnya manajerial gitu manajemen gitu ya jangan datang ke saya datangnya ke yang lain gitu ya kayak gitu-gitulah jadi sekali lagi branding bukan satu solusi untuk semuanya gitu termasuk digital marketing pun tidak satu solusi untuk semuanya maka bisnis itu tentang holistik semuanya ya oke sampai jumpa ke Mas Dodi yang entah kemana dia ngilang coba kita coba apa namanya bacain komentar-komentar yang ada di sini ya waduh belum apa udah nanya coupon diskon ya kan e-course nya ada coupon diskon nya yang nggak nggak ada kayaknya deh atau ada ya bentar saya cek dulu ya di landing page nya langsung deh kayaknya nah ini jadi buat teman-teman semua nanti yang mau belajar dari Mas Dodi langsung saya coba akan buka di ini ya bentar ini landing page nya e-course nya Mas Dodi jadi beliau termasuk yang saya komporin untuk bikin online course awalnya ngerasa bahwa ah nanti kalau misalkan bikin online course workshop nya ataupun kliennya nggak ada yang datang dong ini kan menset-menset yang seolah-olah kayak iya tapi ya membatasi lah iya semua ada riskinya semua ada jodohnya lah setiap produk nah akhirnya pada saat bikin ini Alhamdulillah udah jadi banyak banget ya di dalamnya ini juga member-member orangnya keren-keren semua nih nah ini saya juga di dalam di grupnya ada terus juga videonya udah saya tontonin semua hatam sampai beres tes ini juga luar biasa dan yang menarik adalah e-course nya murah banget ya nggak nyampe 400 ribu nggak nyampe 500 ribu lah 399 langsung di klik aja datar sekarang ini bener-bener worth it testimony yang testimonynya plus yang masuk ke saya mereka mengatakan bahwa itu bener-bener terjangkau banget dan nggak nyesel jadi buat teman-teman semua yang pengen belajar monggolah di klik link yang ada di deskripsinya ya terima kasih telah menonton